ah enggak ngapain sih nih gitu, emang ngapain sih, mau dijodohin gitu kan, enggak 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 enggak, enggak mau kita enggak tahu karakter dia sebenarnya kayak gimana terus nikah langsung kan kaget lah gitu enggak usah mikirin ngebahagiaan mama katanya, enggak usah mikirin ngebahagiaan mama meskipun kondisinya kita juga lagi susah semuanya gitu kan keluarga dengan Iqbal nikah aja udah bikin bahagia mama ada hari patah hati pondok pelita katanya waktu lu nikah sama Mbak Novia nih, Teh Novia santren juga jadi, orang pondok juga dulu, jadi dimana? di Cimahi oke kembali lagi di Lines Talk, masih barengan sama gue Mbak Kecevani dan masih barengan sama Iqbal Fauzi oke sekarang kita masuk ke dalam yang lebih pribadi nih dari Iqbal tapi sebelumnya gue mau kongres dulu, lu baru punya baby ya? iya lu baru punya baby, lu baru nikah juga kemarin pas pandemik ya? iya 20, congratulations man untuk, so how's family? alhamdulillah baik, lagi di Bandung sekarang, baby juga udah menginjak 7 bulan wah, lagi happy-happynya nih pasti jadi, ya makanya setiap minggu bolak balik diusahakan untuk balik ke Bandung gitu, untuk ketemu sama mereka dan satu outcome yang bagus dari pandemik ya, ini buat serial televisi, itu menghumaniskan para aktor loh gue selalu beranggapan kalau misalkan di luar, di Hollywood, mau lo serial TV, mau lo film itu kan satu pemain punya trailer sendiri-sendiri kan, punya RV sendiri-sendiri untuk lo istirahat, untuk apa gitu yang di kita tuh, culture itu, ya pasti kan budgetnya jadi gede banget tapi semenjak pandemik, karena produksi, karena gue ngerasain juga waktu Samudera Cinta gue syuting kita lagi rating satu, yang akhirnya dibantai sama Ikatan Cinta itu kan kita harus PSBB, 3 bulan kita break, padahal kita lagi nomor satu waktu itu dan waktu kita gak tayang karena stoknya udah mulai habis, Riran kan, Riran tuh menayangkan lagi episode dari satu karena waktu itu kita udah masuk 170-an episode lah nah begitu mas syuting lagi, setelah PSBB ada angin baik dari pemerintah untuk boleh melakukan produksi kesenian dan budaya akhirnya rumah produksi mengarahkan produksi itu diinepkan di satu hotel semuanya dites COVID standar protokol kesehatan secara berkala dan kita nginap kan disitu kan kita nginap disitu, satu orang punya kamar masing-masing ya kayak Hollywood, jadi gue seneng banget pada saat itu gue juga ngerasain tuh, tinggal di Sentul nah lu juga kayak gitu sampai sekarang ya ternyata sampai sekarang kayak apa sih? suasana suasana yang berhubungan sama keluarga nih karena lu harus nginap di lokasi, terus lu harus bolak-balik seperti dari lu bilang ke Bandung ya capek sih ya tapi ya ketika pulang sih udah hilang ya, capeknya bener-bener hilang sama ketika waktunya datang ya, itu paling enak tuh udah gak ada lagi tuh yaudah 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 ya itu ya alhamdulinya memang kita awalnya untuk promo awal-awal tuh karena lokasinya masih belum pasti kan jadi kita lokasinya dimana-mana dan akhirnya kita juga terbatas sama PSBB itu mungkin dari kantor ada usulan untuk yaudah di satu hotel aja yaudah kita bener-bener isolasi disana gitu seolah-olah gitu kan dan setiap, dulu tuh setiap minggu dua kali atau tiga kali gitu untuk swab jadi bener-bener ketat yaudah seminggu dua minggu ya yaudah kaya gitu dulu yaudah ketika ada yang positif udah langsung di karantina dan masih di start situ gitu gak boleh pulang, gak boleh kemana-mana, gak boleh ada yang datangin pokoknya udah di start situ aja gitu awal-awal tuh ngerasain banget gue iya akhirnya mungkin kesininya udah pada nyaman disitu meskipun jauh dari rumah ya, dari keluarga dan kadang juga beberapa kali sih istri nyempetin diri untuk datang kesitu gue sih nyaman-nyamanan sih bang nyaman lah dari lo gak punya duit buat transport sih iya iya tapi itu yang jadi momen dimana kita appreciate sama yang kita punya sekarang ya gak sih lo menghargai sama yang lo punya sekarang lebih dan kurangnya karena lo pernah berada di titik yang sangat ibaratnya the lowest point dari hidup lo gitu kan bener-bener terus lo ngeliatnya gimana sekarang apa ya namanya ya kontras dari ibaratnya pandemik tuh belum terlalu lama loh like dua tahun yang lalu sampai lo sekarang di titik ini nih ya apa yang lo pikirkan pada saat lo lo sering membayang sering melihat itu gak sih betapa kontrasnya hidup lo selama dua tahun terakhir iya bersyukur sih benar-benar bersyukur gila ya bisa ya membalikan Tuhan tuh membalikan keadaan orang dengan signifikan tuh dalam waktu yang dekat tuh bisa itu bener-bener kayak wah gak ada yang dipikiran buat tuh kayak gitu gak ada sama sekali gak ada karena dari awal gue masuk entertain sampai akhirnya sebelum akhirnya pandemi gak ada pikiran tuh untuk masuk senetone lagi maksudnya senetone yang bener-bener booming terus kita bisa dikenal orang meskipun dengan nama karakter sendiri gitu gak ada pikiran gitu jadi ketika dikasih seperti ini bener-bener wah kaget bener alhamdulillah banget karena di hari yang tadi lo bilang lo shooting iklan dan lo harus bolak-balik kalau hari itu lo memutuskan untuk enggak deh gitu hanya tiga huruf gitu G-A-K gitu secara W-A gitu lo gak beda-beda lagi nih cerita lo sekarang tapi ada yang lo pegang gak dari sisi apa bilang ya dari sisi ibadah lo yang gak pernah berubah atau mungkin sesuatu yang lo terus lakukan karena gue baca katanya lo di Pondok Pelangi lo terkenal sebagai aktor yang soleh dan sering membaca Al-Quran ada berat ya itu bener ya kadang-kadang lah gak terlalu ya begitu lah maksudnya Alhamdulillah gue juga dilahirkan dari lingkungan yang saling mengingatkan lah gitu jadi dari mulai awal masuk entertain sampai bener-bener detik ini pun nyokap keluarga tuh masih ngingeting loh jangan lupa ngaji gitu jangan lupa sholat gitu awas lima waktunya jangan sampai ketinggalan gitu jangan sampai telat nyokap gue sama nasihatnya sama ya sama nyokap gue juga sampai sekarang sampai sekarang selalu kayak gitu lo mau gue mau izin apapun kerjaan apapun pasti jawabannya selalu template saya itu sholat, gaji, ibadah, doa, tikir, dan lain-lain betul iya itu sih ditambah mungkin dulu sempat masuk pesantren juga jadi oh lo mondok juga dulu mondok jadi dimana? di Cimahi oh oke jadi sederhanya mungkin basic-basicnya masih nempel kali ya apa yang paling menurut lo lo dapetin pada saat lo mondok dengan lo kerja di dunia hiburan kayak gini gue juga pernah mondok dulu di Kediri dan gue malah cuti waktu gue cuti kuliah gue mondok sekitar 6 bulan sampai 8 bulan gitu dan beberapa hal yang gue dapet disana ya basicnya sangat kepake karena emang yang dibilang industri hiburan itu lumayan menghanyutkan iya betul sekali lo akan sangat mudahnya untuk ke kanan dan ke kiri gitu ada yang paling lo inget dan lo pegang terus sampai sekarang gak? dalam mengarungi karir lo sekarang ya nasihatnya paling keluarga sih gue kalo udah ngomongin keluarga sih udah aduh udah luar biasa ya jangan sampe membuat ya malu keluarga gitu kan jangan sampe membuat kecewa orang tua gitu sih yang mungkin akhirnya basic-basic yang dipensantren gitu diterapkan di kehidupan sampe sekarang gitu wow itu gini banget sih tapi ikatan cinta bisa dibilang ya judul ini breakthrough karir lo ya breakthrough dalam hidup lo juga kali merubah arah hidup lo yang lumayan cukup signifikan berarti ya alhamdulillah alhamdulillah banget sih udah udah gak gak nyangka sih jangan nyangka ya lo dari ibaratnya dari ekstra sih yang abis itu gak ada namanya dan gak tayang sampe akhirnya fans ibu-ibu lo banyak banget gitu followers lo banyak banget sekarang berapa followers lo sekarang? 1,6 gila kan 1,6 juta is a lot of followers lo ya berkat mereka juga lah berkat temen-temen semua yang udah dukung ada momen dimana kalau gue masih inget banget pertama kali gue nyadar efek dari media gue kan muncul pertama kali di industri TV lah ibaratnya gitu kan gue start dari radio abis itu gue ke event gue nge-MC akhirnya gue masuk ke MTV dan lain-lain itu belum ada sosmed waktu itu jadi ya orang kalau mau menikmati hiburan ya waktu itu masih bentuknya ya internet ada tapi youtube, instagram, sosmed belum ada lah di TV dan kita gak pernah tau nih impact impact pekerjaan kita itu seberapa impactfulnya buat orang-orang kalau sekarang kan lo tau dari sosmed kan ya lo ada followers lo story, ada komen, dan lain-lain lo tau tuh seberapa besar lo terus seberapa terkenalnya lo lah gitu kalau gue tuh gak tau sampai akhirnya gue keluar kota untuk show waktu itu sama MTV terus wah semua orang walau foto apa gue lumayan lumayan kaget juga walaupun sebenernya gue udah lumayan terlatih udah mulai terbiasa karena gue siaran radio tapi kan levelnya masih ibaratnya lokal kan gitu nah lo pertama kali menyadari wow gue artis sih sekarang I'm quite famous now gitu ada gak momen itu lo rasain? ketika pulang kampung sih pulang kampung terus kayak apa tuh pertama kali lo pulang ke Subang? ya ya banyak diarak dari gak juga sih tiba-tiba banyak yang sulat rahmi ke rumah oh gitu iya banyak dulu tuh gak pernah gak pernah di lokasi pun luar biasa kan yang dateng tuh wah yang dateng sampe kita tuh sampe sempet diberhentikan dulu karena udah menganggu PSBB gitu kan sampe semua orang dateng ke situ gue pernah lihat videonya gue pernah lihat videonya tuh meskipun gak masuk ke dalam di gerbang gitu dan ada mungkin beberapa orang yang lapor ke ya pejabat setempat gitu akhirnya kita sempet di didatangin sama Satgas disana sampe kita gak boleh syuting sampe jam 8 ke atas pokoknya jam 8 udah break semuanya gitu kan tapi bener-bener kita juga yaudahlah gitu ini ya karena memang kondisinya kayak gini gitu kan disitu sih yang yang membuat aduh kok sampe sebegitu banyak nih yang dateng banyak banget padahal itu tempat terpencil orang-orang gak tau itu lokasinya dimana tiba-tiba orang-orang tau kan itu dari mana gitu kan kita dan di lokasi pun gak pernah ada yang ngebocorin kita sebagai pemain gak pernah ada yang ngebocorin syutingnya disini syutingnya disini tapi kan gedungnya keliatan banget tuh pondok pelangi putih-putih gitu orang gue pertama kali liat aja gue pernah disyuting disini nih itu kayak satu apa ya belanya compound gitu kan dulunya tuh kalau gak salah panti jompo ya tempat itu ya ya pokoknya inilah guesthouse lah gitu tapi cukup gede dan udaranya enak jadi lo bisa syuting di dalam tanpa keliatan dari lo karena pagarnya gede terus berundak-undak gitu kan si parkirannya kan terus lo pulang ke Subang pertama kali ke itu pertama kali pulang ke Subang orang dateng lo biasa bokap lo ini ada keluarga ini mau dateng gitu ya iya iya ini kok ada ini keluarga ini kesini gitu-gitu sih tapi yaudah lah kita nih manteng aja ya namanya dan yaudah bikin semuanya seneng aja gitu kayak gimana ngobrol gitu kalau misalnya sholat di masjid gitu kan karena lumayan deket kan masjid tuh dari rumah ke masjid deket kan kalau di Subang jadi kalau di masjid diajak ngobrol dulu gitu kan foto-foto dulu sampai orang-orang dateng gitu oke itu sih ya dinikmatin aja dinikmatin sih ya ketenaran tuh emang sebenernya mau gak mau bohong kalau orang gak bisa menikmati tapi ada sih beberapa orang yang kayak takut atau apa gitu ketemu banyak orang dia jadi kayak nervous gitu pasti ada gitu cuman somehow apresiasi dari orang ke kita tuh menyenangkan sih so far sih menyenangkan gimana kita nyikapinnya aja kan gitu betul kan gue juga gue bisa disini kan berkat doang semuanya keluarga tetangga dan temen-temen semuanya gitu jadi mungkin dari situ gue juga gak boleh sih gue gak menolak yang kayak gitu-gitu gue pertama kali belajar dulu gue kadang-kadang kalau lagi capek orang mau foto apa segala macem gue pernah nolak jarang sih gue sebenarnya nolak cuman kan pasti adalah momen-momen dimana kita capek karena kita punya di tengah-tengah waktu syuting tuh punya waktu cuman makan siang doang untuk bener-bener duduk sendiri atau main hp pun udah main hp gitu udah precious banget kan orang dateng minta foto kadang-kadang ya mereka menyangkanya kita dekat gitu minta foto tarik apa segala macem gitu tapi gue pernah belajar pertama kali waktu gue nonton bola keluar gue pertama kali nonton MU karena gue penggemar MU terus kenapa nih 7 kali kemenangan beruntun disebut-sebut era yang paling terbaik dalam beberapa waktu terakhir lo penggemar apa? gue Liverpool suka bola ya pokoknya lo gak terlalu fanatik di satu klub waktu gue nonton pertama kali kesana setelah nonton pertandingan ini gak sharing aja dikit setelah nonton pertandingan itu kita mampir ke South Stand South Stand itu dimana semua penonton itu pasti dia nunggu disitu sampai pemain itu keluar nah kita udah nunggu dingin-dingin segala macem terus pemain itu keluar dia ngambil mobilnya kayak di vale ini itu cabut nah kalau MU menang pemain happy mereka mau tuh muter foto gitu tapi kalau MU kalah anyep tuh males dia bete dia langsung naik mobil sedangkan kita udah nunggu ibaratnya hampir sejam lah pemain dari selesai pertandingan jadi kita memanfaatkan kayak cuman 3 detik atau 4 detik untuk bisa foto atau tanda tangan lo harus milih lo gak bisa mau tanda tangan foto gitu nah disitu gue belajar gila ya mungkin cuman 3 detik dalam hidupnya dia itu berarti banget buat gue sampai sekarang gitu tapi mungkin buat lo buat dia gak gak ada artinya nah itu gue belajar oh iya ya mungkin ada orang-orang yang juga ngerasa hal yang sama sama kita gitu dia ketemu kita dimana atau mungkin lo pulang ke Subang 3 detik dalam hidup kita yang cuman cekrek lo pasang senyum pura-pura bahagia gitu itu berarti banget buat orang lain mungkin mungkin seperti itu jadi gue bilang oh iya dari situ gue kayak berusaha sebisa mungkin selama tidak mengganggu produksi misalkan di lokasi syuting gitu ya spend time sama orang yang mengemari cerita kita lah kurang lebih sih kayak gitu bener-bener wow ini balik lagi ke istri lo pernikahan lo ketemu sama istri di ketemunya pas di rumahnya disini di rumahnya jadi waktu itu ada ada inilah ada apa namanya sebutnya AA gitu ya di Subang bal ikut yuk ke Bandung ada yang mau kenalan katanya gitu sama keluarganya gitu kan yaudah kenalan terus akhirnya pas udah kenalan ketemu sama istri calon istri waktu itu belum ada pikiran untuk nikah belum ada pikiran wah gue sama dia nih enggak jadi pas pulang sempet ada ada penolakan diri sendiri gitu pas pulang langsung ngobrolin kan gimana ketemu gini-gini kan nyokap gitu kan nyokap-bokap ngomong kayak gitu ah enggak ngapain sih nih gitu emang ngapain sih mau dijodohin gitu kan enggak 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 mau terus dulu gue tuh sampe ngomong pokoknya gue mau nikah sama orang yang gue pilih gitu meskipun kita dilahirkan dengan kultur seperti itu ya kultur yang ya pokoknya kan namanya secara agama baik enggak ada pacaran lo taruh dan dan banyak itu contohnya kakak gue dan ini itu tetangga ini memang taruh gitu tapi karena mungkin kita lama di Jakarta di entertain dan di lingkungan kita jarang banget menemukan yang seperti itu jadi gue sendiri kayak aneh gitu bang apaan sih nih kayak orang dulu aja taruh gitu kan awalnya gitu bang sampai akhirnya bener-bener meyakinkan nyokap sih yang lebih ngeyakinin waktu itu kan emang pandemi pandemi dan gue tidak ada apa ya ya jangan kan buat makan sendiri gitu buat hidupin orang aja ya mana keliatan gitu kan Iqbal tuh pengen ngebahagiain mamah dulu gitu gak mau nikah dulu ini aja posisi Iqbal di entertain kayak gini gitu kan apalagi sekarang harus kalau misalkan nikah harus tanggung jawab sama orang tuanya sama keluarganya sama istrinya nanti gak bisa gak bisa ntar aja deh nunggu setahun dua tahun ke depan deh ya itu pun kalau kalau di entertain ada gitu kalau ada duitnya gitu kan tapi nyokap bilang gini gak usah mikirin ngebahagiain mamah katanya gak usah mikirin ngebahagiain mamah meskipun kondisinya kita juga lagi lagi susah semuanya gitu kan keluarga dengan Iqbal nikah aja udah bikin bahagia mamah itu sih dialog itu yang bikin gue akhirnya jadi berpikir panjang itu jauh iya juga sih kali ya gitu kan meskipun gue masih kaget dong ketemu sama orang dan kita gak tau karakter dia sebenarnya kayak gimana terus nikah langsung kan kaget lah gitu terus dari situ panjang sih perjalanannya panjang banget sampai bener-bener gue juga mau memutuskan untuk mundur karena waktu itu kondisi keuangan lagi bener-bener belum balik nah itu tuh kikatan cinta mulai jalan mulai deh musipun ondor belum turun dan masih jauh gitu kan masih lama hilalnya masih gak kelihatan email gak masuk-masuk penyakit banget orang sinetron dia pari kerjaannya kalau orang di lokasi ini tanggal-tanggal segini nih ngapain lo scroll-scroll udah udah mentok itu email lo gak ada yang masuk lagi udah hari ini lewat tan tutup tapi-tapi ini sedikit aja ya orang banyak yang bilang lo nikah aja udah ntar rezekinya dateng ya setuju gak setuju sih sebenernya artinya kita juga mesti realistis ya artinya walaupun yang dibilang ya lo apa namanya ya lo ama soleh terus habis itu lo berusaha lo bekerja tapi ya realitanya tetap harus lo kejar gak bisa kayak menyerahkan segalanya kegadaan gitu iktiarnya udah nanti akan kejakan jangan-jangan semangatnya tetap realistis aja kalau gue sih ngeliatnya gitu ya betul-betul artinya itu juga akhirnya menunggu kan iya-iya menunggu sampai sampai ada hilal tadi dateng ada kerjaan bagus dateng apa segala macem sampai mau mundur karena kan ada waktunya gitu kan ada waktunya dan kondisi gue juga masih belum belum ya belum kelihatan sama sekali waktu itu kan akhirnya ya ketika mulai syuting yaudahlah bismillah aja deh tapi emang bener sih bang maksud gue memang ada rejeki untuk istri kali ya rejeki setelah ada setelah nikah gitu gue percaya banget jadi ketika meyakinkan diri untuk akhirnya taruh dan nikah gitu banyak banget yang gue rasain manfaat dari itu gitu maksudnya rejeki jadi makin lancar gitu kan keluarga juga jadi seneng ngeliatnya terus ternyata banyak surprise gitu untuk gue gitu ketika gue bertemu dengan istri istri yang bener-bener kok pas ketemu kok gak kelihatan baiknya gitu kok ngobrol kok pas ketemu kok gak kelihatan kayak ini kayaknya judas deh ini kayaknya gitu pasti mikir oh ada itu ya juga pertama-tama karena takutnya gak cocok gitu bang ya mungkin apa namanya takutnya pas udah ngejalanin yang gue takut ini sebelum nikah ya pas gue udah jalanin takutnya kok gini sih gitu banyak-banyak mungkin sifat dia yang akhirnya gak gue terima gitu takutnya gitu awalnya ketakutan itu ada ya akhirnya alhamdulillah sih setelah dijalanin banyak banget manfaatnya banyak banget apa ya banyak banget syukur ya ya kesyukuran lah dia pasti kan diganjar kan itu kan yang penting kan niat lo pertama kali pada saat itu kan seperti apa kan benar-benar lo niatnya untuk bela agama lo bagiin keluarga lo apa segala macem ya akhirnya lo dapet ininya lah ganjaran ya gitu alhamdulillah great man sekarang lo berjarak nih sama keluarga berarti ya untuk beberapa saat waktu ya ya Bandung Bogor Bandung Bogor deket lah tapi sekarang lumayan sih kalau dibilang deket gak juga sih ya bang ya artinya sekarang gak ada tol apa segala macem kan dan ini lo di sosmed juga rame maksudnya lo sempat lo sering lah posting-posting yang mesra-mesra sama bini lo dan katanya nih gue baca ada hari patah hati pondok pelita katanya waktu lo nikah sama Mbak Novia nih Teh Novia ya mungkin mereka kaget kali ya karena tiba-tiba nikah gitu kan dan dulu mungkin ngeliat sosok Randy di satu karakter itu ya jomblo gitu kan jomblo sampai mungkin ke realitanya aja ke bawah ini jomblo nih jomblo jadi orang-orang mungkin pada suka dengan karakter Randy yang sendirian kayak gitu-gitu akhirnya ya orang-orang gak tau dong proses ta'aruf ini kan tiba-tiba nikah aja gitu orang-orang taunya jadi ya mungkin kaget kali kaget kayak tiba-tiba nikah gitu nih kita balik lagi nih pokoknya intinya kalau ngomongin soal keluarga ya semua orang punya formula masing-masing lah kayaknya gak fair kan kalau misalkan kita sering bilang gimana sih tipsnya atau mungkin karena setiap orang pasti worknya beda-beda kerja apa namanya chemistry-nya beda background-nya beda apa namanya pengalamannya juga beda masalah yang ditemukan juga beda gitu setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri lah untuk keluar dari exit dari masalahnya dalam hidupnya termasuk dalam urusan relationship-nya gak sih ya bener sekarang ikatan cinta kita balik lagi ikatan cinta ya tadi lu sempet ada cerita menarik nih gue tertarik banget ngobrol sama Iqbal waktu putra tim kita bilang ngobrol sama lu karena gue dengan background yang sama dan kita sangat bersinggungan nih ibaratnya kalau bola nih ini baris lonah Real Madrid nih kayak dua kali ini lagi salip-salipan nih walaupun kita diliki yang berbeda ya apa pencapaian ini kita ngomongin soalnya pertanyaan orang selalu menganggap aktor dan para artis ini duitnya banyak terus ya kan mereka gak tau aja kita tuh telpon-telpon in bank KPR belum jalan nih gitu jangan lupa ya masih gue juga pernah sebelum 3 tahun terakhir gue ngambil sinetron lagi itu gue sempet juga dalam posisi dimana apa namanya ditelepon-telepon in bank karena kita ada satu tunggakan di salah satu station yang gak keluar-keluar akhirnya yaudah lo mau ambil rumah gue ambil aja gitu gue pernah juga beberapa tahun lalu ditempelin rumah gue sampe gue foto rumah ini dalam pengawasan bank gitu bukan karena alhamdulillah bukan karena gue gak punya duit tapi tagihan gue gak keluar-keluar tapi gue mengartikan momen itu sebagai gue nikmatin aja gitu yaudah gue pernah ada di titik ini nih gitu sampai akhirnya gue apa namanya muncul lagi nah orang pasti bertanya apa yang udah lo bisa purchase dari lo yang dulu gak punya apa-apa lo main motor juga gitu-gitu iya masih kecil-kecilan masih kaseng-maseman apa cc kecil gitu bukan yang gede-gede gede-gede ya tapi hal-hal itu sekarang iya leisure-leisure itu udah bisa lo nikmatin ya sekarang ya bener-bener jadi dulu tuh pengen cita-cita punya motor gitu kan enggak yang meluk-meluk lah motor yang cc gede enggak gitu jadi sedangnya punya motor tapi kita custom sendiri dengan diri diri kita sendiri gitu itu motor lo custom sendiri tuh? iya oke iya banyak lah udah banyak banget rumah? lagi proses lagi proses? lagi proses iya begitulah momen-momen yang paling nikmat sih dalam karir dia ini buat orang-orang yang pengen start nih karena kita lo pasti sering kan ketemu sama orang yang punya keinginan sama terjun di dunia yang sama terus gimana mulainya gitu kalau disuruh kasih tips lah buat orang yang pengen start mungkin bukan caranya tapi apa yang lo harus pegang karakter apa yang lo harus pegang mental seperti apa yang lo harus pegang dan ini bukan cuman orang yang terjun di dunia hiburan tapi semua semua bidang pekerjaan karena lo pernah mengalami titik yang lumayan ya lowest lah bisa dibilang gitu apa yang orang harus punya? apa ya? ya mungkin attitude ya attitude menurut gue itu penting sih ya maksudnya orang ketemu sama kita sebenarnya tidak berpikiran jerak gitu kayak kita terus kita belajar terus gitu kan dan apa ya gue jujur setiap orang kan beda-beda ya setiap orang beda-beda gue menerapkan diri apa diri gue yang akhirnya dari nol sampai sekarang ke orang lain itu belum tentu akan munjur juga kan jadi itu doang sih yang gue pegang sampai sekarang attitude belajar terus dan berani bicara gitu betul itu aja sih iya setuju banget gue belajar terus tuh sampai sekarang sih gak ada umurnya sih kenapa kita suka untuk melakukan hal yang baru kan karena kita pengen belajar kan pada saat lo udah mentok sampai satu titik ibaratnya ke sekarang gitu lo ngerasa mungkin di kariru sekarang walaupun lo masih sangat muda gitu ya satu hal pada saat kita mentok kan cuma ke bawah kan ya salah satu sampai kita gak ke bawah kita geser nih untuk coba hal yang baru untuk naik lagi ke atas gitu cari lagi titik yang paling baru titik paling baru gitu kalau soal buat generus lah ini buat warga LDI juga dan juga warga yang mungkin di luar LDI juga soal ibadah lo punya cara gak apa atau yang doa yang lo pegang yang selalu pegang setiap hari ya pastinya yang pagi sore alhamdulillah selalu setiap hari terus ya wajib selatu wajib wajib banget udah wajib banget dan kadang kan kita kayak diskon-diskon gitu kayak soalnya di pepet-pepet gue sih mencoba untuk tidak seperti itu ya berusaha untuk karena kan kalau udah di pepet-pepetin jadi males gitu dilemas akhirnya gak dikejain gitu ya itu sih yang lo pegang terus sampai sekarang ya dan inget sama orang tua itu sih oke semua izin sama orang tua iya sih mungkin waktu lagu shooting emang lumayan jam 12 teng kita pikirin makan kan ya abis makan break cuma sejam ayo kak saya juga suka sholat gak? sholat ya ntar lah ntar 2 menit lagi lagi enak banget nextnya apa Bal? lo masih ngerasa ikatan cinta ini walaupun sekarang ibaratnya udah banyak kayak judul gue juga akhirnya cinta setelah cinta ini bisa outcome lagi tapi persaingan seperti ini menurut gue bagus sih apalagi sekarang rating tidak terlalu didominasi sama salah satu station jadi bisa berganti-ganti setiap hari yang ini punya ini menurut gue itu kompetisi yang bagus banget dibandingkan dalam waktu 2 tahun hanya didominasi sama satu program dan satu TV next buat lo apa? next artinya gini walaupun ikatan cinta masih berjalan tapi lo masih udah punya planning untuk apa yang berhubungan dengan karir lo? bisnis mungkin? otomatis ya pengen 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 belajar banyak belajar di luar dari entertain karena kan kita tau entertain gak selamanya ya bang menurut gue ya dan kita harus ada plan B kalau misalnya kita misalnya udah udah gak diputuhin lagi oleh industri ini itu sih gue sekarang ini lagi banyak belajar untuk bisa bisnis bisa usaha lain di luar dari entertain gitu walaupun sebenernya sih kalau gue kadang-kadang kekhawatiran untuk itu sih lo enjoy the moment aja sih sekarang lo enjoy moment yang present kadang-kadang kita apalagi sekarang ada sosmed kita selalu selalu dapat masukan nanti lo bakal ketakutan begini lo terlalu terlalu takut lah dengan lo tidak mendapatkan pekerjaan karena kita juga pernah berada dalam titik kita gak dapat tawaran pekerjaan tapi untuk sekarang just enjoy the moment walaupun tetap terplanning ya artinya lo punya apa namanya side yang lo taruh oke kalau pada saat waktunya tepat gue gini jadi enjoy men enjoy banget ikatan cinta sih kayaknya sih masih panjang sih CTI lebih sabar kayaknya udah-udah bal, thank you banget bal, mungkin lo mau share sesuatu mungkin yang lo pengen ceritain atau mungkin lo mau last word dari lo buat temen-temen generus atau mungkin liners iya itu deh sih balik lagi jangan berhenti untuk belajar dan balik lagi sih attitude wajib banget iya betul harus inget sama orang tua harus inget sama warga sekitar kita harus apa ya namanya silaturahim terus silaturahim terus pokoknya apa ya iya berbuat baik aja karena attitude itu kadang-kadang kita dalam pekerjaan gak cuma di dunia hiburan semua pekerjaan kadang orang mau kerja sama-sama kita itu bukan karena kita hebat bukan karena kita jago banyak duit tapi orang mau kerja sama-sama kita karena kita mudah diajak kerja sama dengan attitude yang baik itu aja sih sesimpel itu karena repeat order datang dari situ sih repeat order bener-bener bal, thank you banget thank you kalau keroh lo udah hadir hari ini salam buat keluarga lo kalau lo paling selamat lancar barokah buat lo karir lo makin take off dan ditunggu kita satu project ya siap harus dong siap pindah rumah jangan takut ya sebenarnya dulu pernah ya kita pernah dalam satu rumah cuma kita gak pernah gak pernah bersinggungan tapi gak apa-apa terjeki datangnya dari mana-mana sip lainnya thank you banget udah nonton hari ini suka videonya di-share di-like di-subscribe juga LDI TV ketemu lagi dengan sosok-sosok-sosok inspiratif berikutnya hanya di LINE STOCK Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb